Ketika kita bisa kecanduan, kita cuma bisa kecanduan benda-benda terlarang. Padahal kecanduan bisa apa aja mulai dari kecanduan si dia, main HP, sampai makanan termasuk. Tapi sebenarnya kenapa ya kita bisa kecanduan? Kecanduan gak akan terjadi sebelum kita menikmati sesuatu pertama kali. Pengalaman pertama yang menyenangkan itu membuat otak kita menghasilkan dopamine, zat yang membuat efek kenikmatan. Dopamin ini kemudian mempengaruhi bagian otak lain sehingga pengalaman tersebut tidak terlupakan dan kita akan berusaha mendapatkannya kembali. Jadi kalau kita melihat hal itu untuk kedua kalinya, apalagi kalau sedang lapar, maka pasti kita kepengen lagi. Tingkat kecanduan berbeda-beda sesuai dengan jumlah dopamine yang dihasilkan. Kalau kecanduan mie ayam paling-paling bikin badan gemuk. Maka lain lagi dengan ganja, kokain, dan kawan-kawannya. Zat adiktif yang terdapat di benda-benda terlarang tersebut bisa meningkatkan jumlah dopamine dengan drastis. Akibatnya, otak pun kepingin lagi merasakan sensa di dopamine yang sama banyaknya, bahkan lebih sampai-sampai berani melakukan hal-hal yang keluar akal sehat, walaupun mereka tahu zat yang mereka konsumsi itu banyak sisi negatifnya. Tapi, separa apapun kecanduan masih bisa disembuhkan melalui berbagai macam cara. Mulai dari terapi sampai rehabilitasi. Bahkan beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kecanduan lebih disebabkan karena kondisi psikologis yang buruk seperti kurangnya interaksi sosial atau kasih sayang. Para pasien misalnya nggak kecanduan walaupun mereka diberikan zat adiktif untuk meredakan sakit. Karena saat kembali ke rumah mereka, mereka bisa berkumpul dengan orang tersayang. Candu, apapun jenisnya, tetap aja nggak baik kalau sampai bikin kita lupa diri. Tapi, buat apa kecanduan kalau ada berbagai macam hal positif yang bisa kita lakukan supaya kita tetap happy tanpa ketergantungan apapun. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!